Donasi dakwah you feed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipatnya sampai lipatan yang banyak. Hadis Riwet Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Dalam masalah pahala, memang tidak bisa kita hitung secara matematis. Namun dalam hadis di atas, Rasulullah s.a.w. memastikan bahwa maksiat yang dilakukan hamba sekali tidak digandakan dosanya, tapi ditulis sekali. Sebagai pembenar bahwa Allah tidak mendolimi hambanya. Allah s.w.t. berfirman yang artinya, Allah sama sekali tidak berkehendak untuk mendolimi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 108 Manusia yang tinggal di dunia termasuk bagian dari alam itu. Maksiat di bulan Ramadan dosanya lebih besar? Ada kuantitas, ada kualitas. Si A dan si B melakukan satu maksiat yang sama, masing-masing mendapatkan satu dosa. Apakah kita bisa memastikan bahwa nilai dosa keduanya sama? Tentu saja tidak. Ada banyak faktor yang menyebabkan nilai dosanya berbeda, sehingga bisa jadi yang satu mendapatkan dosa sebesar mobil, sementara satunya mendapat dosa seukuran kerikil. Semua kembali kepada latar belakang masing-masing ketika berbuah dosa. Kita meyakini amal soleh di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Dan kita juga perlu sadar bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan manusia di bulan Ramadan, dosanya juga lebih besar dibandingkan di luar Ramadan. Bisa jadi, tetap dapat satu dosa, tapi nilainya lebih besar dibandingkan ketika maksiat itu dilakukan di luar Ramadan. Al-Alamah Ibn Muflih dalam kitabnya, Adab Syar'iyah menuliskan, Pembahasan tentang kaidah bertambahnya dosa sebagaimana bertambahnya pahala ketika dilakukan di waktu dan tempat yang mulia. Selanjutnya, Ibn Muflih menyebutkan keterangan gurunya, Takiuddin Ibn Taymiyyah. Sheikh Takiuddin mengatakan, Maksiat yang dilakukan di waktu atau tempat yang mulia, dosa dan hukumnya dilipatkan sesuai tingkatan kemuliaan waktu dan tempat tersebut. Al-Adab Asyar'iyah Ada banyak dalil yang mendukung kaidah ini. Di antaranya firman Allah, yang artinya, Siapa yang bermaksud di dalamnya, yaitu kota Mekah, untuk melakukan kejahatan secara dolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj, ayat 25 Kita bisa perhatikan, baru sebatas keinginan untuk melakukan tindakan dolim di tanah haram Mekah, Allah beri ancaman dengan siksa yang menyakitkan. Sekalipun jika itu dilakukan di luar tanah haram, tidak akan diberi hukuman sampai terjadi kezoliman itu. Alasannya, karena orang ini melakukan kezoliman di tanah haram, berarti bermaksiat di tempat yang mulia, yang dijaga kehormatannya oleh syariat. Tafsir As-Sa'di Demikian pula ketika Nabi SAW menjelaskan keutamaan kota Madinah. Beliau mengatakan, Madinah adalah tanah haram, dengan batasan antara bukit air sampai bukit itu. Siapa yang berbuat kriminal di sana atau melindungi pelaku kriminal, maka dia akan mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima amal sunnah maupun amal wajibnya. Hadis Riwayat Ahmad dan Bukhari Beliau memberikan ancaman sangat keras, karena maksiat ini dilakukan di tanah haram yang dimuliakan oleh syariat. Kita kembali kepada dosa di bulan Ramadan. Mengapa dosanya lebih besar? Orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan, dia melakukan dua kesalahan. Pertama, melanggar larangan Allah. Kedua, menudai kehormatan Ramadan dengan maksiat yang dia kerjakan. Ini memberikan kita pelajaran agar semakin waspada dengan yang namanya maksiat di bulan Ramadan. Di samping maksiat itu akan merusak puasa yang kita kerjakan, sehingga menjadi amal yang tidak bermutu. Demikian, Allahuakbar.